Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kita dari kelompok satu yang beranggotakan yang pertama dari Seki Bang Eka Putra ada Bang Andri Lesmana saya sendiri Muhammad Dandi Pratama Intan Bandari dan Nerson Adi Prakoso pada video kali ini saya akan membahas tentang kategori apa saja yang stay di top 10 selama dua tahun terakhir yang data tersebut kita lihat dari iPrash jadi setelah kelompok kita amati di iPrash untuk kategori apa saja yang stay di top 10 itu yang pertama itu ada Sopi yang kedua ada Tokopedia yang ketiga ada Bukalapak yang keempat ada Lazada yang kelima ada yang kelima ada blibli.com yang keenam ada JDID yang ketujuh ada Orami yang yang kedelapan ada Mineka yang kesembilan ada Zalora dan yang kesepuluh ada Matahari kemudian kategori apa saja yang stay di top tiga selama dua tahun terakhir ya yang saya sebutkan tadi yang tiga teratas itu ada Sopi ada Tokopedia dan Bukalapak lalu untuk bisnis trollnya untuk Sopi itu sendiri Sopi dikenalkan dan untuk pertama kalinya sebagai pasar pelanggan kepelanggan atau yang disingkat C2C atau customer to customer namun sekarang sudah beralih menjadi model hybrid dan kini Sopi dijadikan juga sebagai bisnis kepelanggan atau yang biasanya disingkat dengan B2C tetapi semenjak awal peluncurannya sebagai Sopi Mall dan menjadi platform toko online yang memiliki brand ternama Sopi telah meningkatkan kerjasamanya dengan berbagai jasa logistik lokal dan penyedia jasa transportasi online ternama di beberapa negara lalu pada tahun 2017 Sopi juga memberikan laporan nilai perdagangan bruto atau GMV yang telah mereka buat yakni mencapai angka 1,6 miliar rupiah dan itu mengalami kenaikan hingga mencapai 206% dari tahun 2016 lalu di negara Malaysia Sopi telah dijadikan sebagai portal perdagangan elektronik di urutan ketiga yang paling lebih sering digunakan dan itu lebih unggul dari Lazada yang mana menjadi aplikasi terbaik di Google Play dan iOS App Store hal itu tampak sama terjadi untuk konsumen di Indonesia dari survei yang telah dilakukan ada laporan yang menunjukkan pada bulan Desember 2017 bahwa pengguna Sopi rata-rata adalah kaum ibu-ibu dari ini peringkat Sopi menduduki urutan pertama sebagai platform belanja pilihan terbaik dengan nilai 73% menurut iPrice kemudian bisnis rolnya Tokopedia PT Tokopedia mendapatkan investasi dari pihak asing melalui perspektif internal efek investasi asing yang diterima terhadap visinya berdasarkan hasil wawancara pertumbuhan dan peluang pasar yang baik merupakan peluang yang dilihat dari investor asing dalam menanamkan dananya di Tokopedia sedangkan efek investasi asing menyebabkan Tokopedia harus bekerja lebih keras dalam mengedukasi masyarakat dalam membangun ekonomi Tokopedia dan rencana penghasilan akan dilakukan melalui upaya monetisasi fitur berbayar dan top-up iklan sedangkan pada model bisnis IPA Matrix menunjukkan 7 atribut yang memiliki performansi negatif terkait dimensi pendapatan atau biaya dan juga pemasaran atau channel berdasarkan hal tersebut penyempurnaan model bisnis yang baru menghasilkan rekomendasi pada 5 blok bangunan diantaranya key partner, key research, customer relationship, dan channel lalu untuk bisnis rolnya Bukalapak Bukalapak sendiri merupakan platform online yang mempertemukan antara penjual dengan pembeli posisi Bukalapak disini sebagai perantara atau pihak ketiga antara penjual dan pembeli kemudian Bukalapak akan mendapatkan komisi dari transaksi yang terjadi di platform mereka Bukalapak menjadi 3 jenis pendapatannya yaitu pendapatan dari marketplace, mitra, dan buka pengadaan pendapatan marketplace berasal dari komisi penjualan, jasa pengiklanan, dan layanan logistik untuk pengiriman barang kepada pengguna pendapatan mitra diperoleh dari komisi penjualan produk fisik oleh pedagang dan prinsipal FNCG ke mitra komisi atas penjualan produk virtual mitra ke pelanggan dan layanan logistiknya sedangkan pendapatan buka pengadaan diperoleh dari penjualan produk Bukalapak atau mitra kepada pelanggan baik produk fisik maupun virtual pendapatan dari buka pengadaan ini sendiri terdiri dari biaya barang dan margin berbeda dengan dua pendapatan sebelumnya yang mana hanya berupa komisi penjualan pendapatan di segmen mitra bertumbuh lebih cepat dibandingkan segmen lainnya pertumbuhan pendapatan mitra dari 2018 ke 2019 sebesar 396,3% sedangkan dari 2019 ke 2020 sebesar 169,9% ke depan ini akan menjadi mesin pertumbuhan bagi Bukalapak sehingga menghasilkan laba lalu pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan strategi yang digunakan jadi strategi marketing yang digunakan oleh Sopi yaitu salah satu program yang cukup diminati para pengguna Sopi adalah program gratis ongkir dimana program tersebut masih berlaku sampai sekarang dengan adanya promosi dan program menarik yang ditawarkan oleh Sopi membuatnya lebih cepat menarik hati masyarakat khususnya yang menggunakan internet selanjutnya Sopi berhasil menarik perhatian para penjual maupun pembeli menggunakan hal-hal yang sedang viral atau sedang tren yang pada saat ini contohnya contohnya saja yaitu Sopi menggunakan brand ambasador yang terkenal selain itu strategi pemasaran yang dilakukan oleh Sopi yaitu memberikan banyak program promosi kepada para pelanggan seperti cashback, flash sale, hingga voucher lalu Sopi sering mengadakan berbagai event yaitu big sale, Sopi SMS dan COD, birthday sale, dan lain sebagainya lalu untuk strategi marketingnya Tokopedia yang pertama itu Tokopedia aktif dalam sosial media strategi marketing Tokopedia dalam mengembangkan bisnisnya adalah dengan menggunakan sosial media sebagai sarana promosi dan interaksi dengan konsumen seperti di Instagram, Facebook, TikTok dan membagikan promosi serta mengadakan live secara berkala lalu yang kedua itu ada pemasaran melalui iklan televisi Tokopedia memanfaatkan media ini sebagai strategi pemasaran untuk mempromosikan perusahaan dan menambahkan peluang bisnis lalu yang ketiga memberikan loyalty gift untuk konsumen biasanya dalam bentuk cashback dan giveaway yang diberikan secara berkala lalu yang keempat menggunakan brand ambasador pengguna brand ambasador sebagai strategi marketing dapat mempengaruhi banyak orang untuk menggunakan suatu produk serta efektif untuk membuat perusahaan semakin terlihat terpercaya brand ambasador akan dipilih berdasarkan image artis atau selebritas yang paling sesuai dan paling baik di mata publik sebagai contoh Tokopedia sempat menggunakan boyband asal Korea yaitu BTS BTS sangat membantu perkembangan Tokopedia dengan menyebarkan berbagai hal positif bagi DNA Tokopedia BTS dianggap sebagai mitra yang sangat tepat karena mampu menggambarkan persona Tokopedia secara global diharapkan dengan adanya kerjasama ini membuat pesan dari Tokopedia bisa disampaikan ke seluruh dunia lalu yang terakhir itu ada dengan cara aktif dalam mengikuti event penting salah satu event ini adalah hari beli online nasional yang dirayakan dengan pemberian promo heboh, flash sale, cashback, serta gift lalu strategi marketing dari Bukalapak yaitu Bukalapak yang merupakan situs e-commerce menyasar dengan fokus segmen usaha kecil dan menengah atau yang biasa disingkat UMKM potensinya masih besar sekali karena Indonesia punya UKM lebih dari 50 juta yang baru memakai Bukalapak 500 ribu berdasarkan potensi tersebut Bukalapak menargetkan untuk memiliki 2-3 juta pelapak di tahun 2016 salah satu kelebihan Bukalapak yang unik dan rasanya tidak dimiliki oleh yang lain adalah kemudahannya dalam berbelanja kemudahan ini ditunjukkan dengan adanya opsi berbelanja tanpa harus mendaftar lebih dahulu artinya para pengguna tidak perlu memiliki akun untuk bisa membeli produk yang dijual di Bukalapak fitur ini disebut dengan quick buyer atau quick buyer sebagai ganti pendaftaran akun user hanya perlu memasukkan email aktif pada saat melakukan transaksi dan strategi marketing pun dibagi menjadi yang pertama itu strategi marketing online Bukalapak fokus mengembangkan aplikasi mobile Bukalapak pun disukai oleh banyak pengguna dan kemudian terbukti kalau rating aplikasi Bukalapak menjadi yang tertinggi di Google Play dan Apple App Store untuk kategori e-commerce Indonesia mungkin sekian video dari kelompok satu untuk tugas tim satu kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati